Menanggapi adanya temuan tumpukan limbah medis berbagai jenis seperti bekas botol infus, botol obat, masker, jarum suntik, hingga plastik bertuliskan infeksius, yang artinya limbah tergolong bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang menumpuk di tempat pembuangan akhir sampah bakung kota Bandar Lampung. Pihak Rumah Sakit Urib Sumuharjo yang diduga melakukan pembuangan limbah medis tersebut membantah bahwa temuan tumpukan sampah tersebut bukanlah limbah medis. Melalui kasubah kesehatan lingkungan, Rumah Sakit Urib Sumuharjo menyampaikan bahwa sampah yang ditemukan bukan limbah medis, melainkan sampah domestik rumah sakit. Ia juga menjelaskan pihak Rumah Sakit telah melakukan pengolahan limbah medis sesuai aturan dan telah melibatkan perusahaan pihak ketiga dalam pengolahan limbah medis. Saya dari Rumah Sakit ya, ini kan dia menyebutkan limbahnya banyak masker, sarung tangan, jarum suntik, ya kan, botol infus, sedangkan kita pengolahannya sudah jelas seperti itu. Ya sudah saya tidak akan membantu tadi. Nah kalau spesifiknya itu punya urib atau tidak, jarum suntik itu tidak ada label urib. Jarum? Tidak ada. Jarum itu akan ada label pada saat dia baru. Misalnya merek dari pabrikasi A, pabrikasi B. Kalau di jarum suntik tidak ada. Sementara, menindaklanjuti temuan tumpukan limbah medis berbagai jenis di tempat tembuangan akhir sampah bakung kota Bandar Lampung, Wali Kota Herman HN akan menegur pihak Rumah Sakit yang telah membuang secara sembarang limbah medis tersebut. Dalam wawancaranya, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menyampaikan pihaknya akan melakukan pengawasan ke Rumah Sakit yang diduga melakukan pembuangan limbah medis di TPA Bakung. Menurutnya, limbah medis tidak boleh dibuang secara sembarang karena dikhawatirkan mengancam kesehatan masyarakat. Ini kita tegur ya, gak boleh. Dia kan harus ada limbahnya, ada apa namanya itu, digali di apa limbah-limbahnya. Tapi kalau untuk dialah mendidik lah, apakah ada kelahan-lahan dari mengawasan dialah? Ya harus kita awasi semua lah. Dengan rumah sakit ini kan ada dari kesehatan itu mengawasi. Dia udah punya ini ya tempat-tempat pembuangan-pembuangan limbah kesehatan. Ini harus kita lihat. Sebelumnya, pihak Polda Lampung bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung telah melakukan peninjauan ke lokasi TPA Bakung untuk memastikan temuan tumpukan limbah medis tersebut. Nantinya, petugas akan memanggil pihak Rumah Sakit untuk dimintai keterangan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung